Intro Ratusan nasabah kooperasi simpan pinjam Sari Asi Nusantara mendatangi sekretariat kooperasi yang berada di Jalambah Kora 2 atas kota Pematang Ciantar Para nasabah menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan selama bertahun-tahun Karena nasabah kooperasi juga membawa surat kontrak kesepakatan seperti buku tabungan anak sekolah Salah seorang nasabah, Sian Turi, mengaku sangat kecewa dengan kooperasi Sari Asi Seharusnya tanggal 2 Juni 2021, tabungan sekolah untuk anakku sudah dicairkan Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan, kata Sian Turi Sementara itu pihak kooperasi simpan pinjam Sari Asi Nusantara, kota Pematang Ciantar saat dikonfirmasi belum berhasil dimintai keterangannya Reporter, Brunson Siregan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!